Risa kasus Aldama Putra Pongkala, Taruna tingkat 1, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan, ATKP Makassar yang tewas di tangan seniornya hingga kini masih menyimpan misteri. Terlebih baru satu orang saja yang berstatus tersangka. Dan untuk mengungkap lebih jelas kasus ini, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kemarin menggelar rekonstruksi. Dan hasilnya, tim penyidik berhasil menemukan sejumlah fakta baru. Rekonstruksi yang dilaksanakan di Kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan, ATKP Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang itu, menghadirkan Daniel Pongkala, ayah korban, serta sejumlah rekan korban yang turut menjadi saksi. Namun yang menjadi pusat perhatian adalah Taruna senior ATKP Makassar berinisial MR, lantaran menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Dalam rekonstruksi itu, tersangka MR memperagakan puluhan adegan. Diawali dari saat korban tiba di kampus bersama ayahnya, kedatangan Taruna tingkat 1 lalu lintas udara yang tidak mengenakan helm itu disaksikan seniornya dari gazebo. Hal inilah yang lantas menjadi pemicu emosi sang senior. Sementara adegan lainnya adalah seputar korban yang kembali ke barak, makan malam, dan mengikuti apel malam. Usai apel malam itulah Aldama, Taruna 19 tahun itu ditemukan dalam kondisi babak belur. Dari rekonstruksi ini, tim penyidik mendapati sejumlah temuan baru. Salah satunya adalah adanya sejumlah saksi yang ternyata mengetahui detik-detik sebelum peristiwa penganiayaan terhadap korban. Sayangnya rekonstruksi ini banyak diwarnai adegan tidak tahu atau lontaran kata saya lupa oleh para saksi mata. Temuan inilah yang akan dipelajari lebih lanjut oleh para penyidik. Masih kita pelajari, kalau otopsinya kemarin kesimpulannya aja bahwa korban ini meninggal akibat gagal pernafasan, diakibatkan kekerasan mendatung. Mereka sudah diperiksa sebagai saksi, tapi ada beberapa yang miss. Makanya kita lihat kondisi real di lapangan. Kalau yang kemarin sih sekitar ada 15 sampai 20 lah. Aldama Putra Pongkala ditemukan tewas pada minggu 3 Februari 2019. Taruna tingkat 1 ATKP itu diduga tewas dianiaya seniornya sendiri hanya karena bergendara memasuki kampus tanpa mengenakan helm. Berkait kasus ini, pemeriksaan internal yang digelar Direkturat Perhubungan Udara telah memberikan rekomendasi yang berujung pada penggantian Direktur dan tiga wakil Direktur ATKP Makassar. Almi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan